Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian yang Ya, akhir-akhir ini Gak akhir-akhir ini ya Dari Februari kita kan udah Udah bener-bener waspada lah Tentang pandemi Corona ya, terus Maka dari itu, saya akan ajak Kalian untuk Membersihkan Benda-benda pribadi kita Karena kita juga harus patut curiga Kan kita udah banyak tahu Sebenarnya Corona itu menyebar dari mana Nah, ini Salah satunya itu penyebaran Corona itu dari Kalau ngomong itu loh Kalau ngomong itu Muncrat gitu Intinya air liur Kalau Corona setahu saya Ini koreksi aja Kalau kalian gak setuju Atau lebih tahu Belum agak susah ya Untuk menular let udara ya Tapi dia dari Ludah-ludah Maksudnya ludah-ludah muncrat Kayak oleh yang ngomong itu muncrat ya Gitu lah Nah, selain sudah kita Pakai sarung tangan Pakai masker Satu hal lagi yang perlu kita Waspadai Waspadanya itu apa? Ternyata Selain ini yang Harus kita waspadai Kebersihannya Ini kan sebenarnya kita pegang Dan sebenarnya Dia itu di luar Satu lagi itu apa? Cam tangan cuy Bener Cam tangan itu barang pribadi kita yang Kita wajib Apa ya? Wajib bersih Karena kan gak tahu Kita lagi ngobrol Atau lagi ini Terus Kena kan ya Terus kita Lupa-lupa lah Lupa-lupa dari sini Makanya kita bersihin Nah, bersihnya pakai apa? Ya, seadanya aja Ini Padahal pakai ini Nah Nah Ini tuh Pembersih sepatu Terus Tapi ini kan formulanya Untuk kulit Ini kan ada beberapa Kalau Cam tangan kan Kita buat dari ini Apa? Strapnya tuh Dari kulit nih Terus ada juga yang Dari kulit Ada juga yang Dari nylon Kayak gini nih Nah ini bisa dipakai nih Ini cari aja nih Pembersih kayak gini nih Nah caranya gimana Ya Kalian semprotin aja Sama kayak kalian Besin sepatu Kayak gini Harganya berapa itu? 30-an kayaknya Terus kalian sikat ya ini Nah Ya Kita inilah Menjaga kebersihan Salah satu Salah satu Barang yang perlu kita Pas padai Itu ya Jam tangan ini cuy Atau buat kalian Yang cewek-cewek Perhiasan kalian tuh Perhiasan kalian tuh Yuk Bersihin aja Selain pakai ini Nanti kan Harus di ending pakai ini nih Ini apa? Ini Hand sanitizer Buatan Sendiri Ada videonya Nanti kita tunjukin linknya Nah ya Kurang lebihnya Komposisinya tuh Alkohol sama Aloe vera Ini untuk Ending bersinnya ya Ini kan keringat kita Dari sini Atau kadang-kadang Mungkin debu Kayak gitu Kan ada di sini Jadi yang Ini biarin kering Bagus sih Kalau dijemur Cepat Kalau takut cemur Ya takut ini aja Untuk netralinnya Selama saya pakai Itu enggak Ini enggak Nimbulin alergi Kalau ada yang alergi Comment aja Nggak apa-apa Mungkin kulitnya Kondisi kulitnya Berbeda-beda Cuma saya Di lokasi saya Tinggal di Jilacap Terus saya Keliling Bekerja di sekitaran Kabupaten Jilacap Krokerto Yang pastinya Iklimnya panas-panas Kayak gitu Nggak ada masalah Dengan kayak gini Ini buat apa nih? Ini? Oh ini Ini tuh buat Ini Apa yuk? Buat langsung jam ya? Ya intinya Ini kayak kunci Kunci buat Kalau kalian Senang jam Pastikan Ini Butuh ini Pasti Kalau kalian senang jam Kalian butuh ini Searching aja Kata kuncinya Apa Alat untuk Ganti Ganti Start Nanti muncul Jadi ini Kayak gini Ini Gampang kok Contohnya ini Ini kan kayak gini Bentuknya kayak Buruk Buruk Jadi untuk menarik Gas pairnya Nah Nah Ini kan ada dua sisi Kalau ini sisi Runcing ini Sisi-sisi Yang runcing ini Kalau ada Yang kayak gini Nih Kayak gini Untuk bongkarnya Cuma Celup Begitu Copot Tapi kalau Nggak ada sisi Sisi Nggak ada lubang Yang model kayak gini Cam tangannya Dia Dia tuh harus Pake yang Ujungnya kayak Y gitu Buat nyungkit Nih Contohnya Nah Tapi ya Pin nya tuh Loncat Nah ini Nah gitu Jadi gitu ya kalau yang ini sisi satunya itu untuk jam tangan yang ada lubangnya kayak gini tapi tapi ini enggak perlu pakai kayak gini bisa pakai yang sarung tentul aja kayak gini beti ngeluncip cuma yang khususnya itu yang ini nih iya yang kayak bentuk Y lah kalian cari aja oke ada yang dan kamu tanya lagi udah cukup itu gimana sudah selesai terus dikeringin ya jamnya Oh iya keringin aja keringin aja di air dryer juga boleh ya yang punya air dryer terus yang punya Hai yang kalau mau gratis ya pakai sinar matahari cuma kalau sinar matahari itu dijemur ya harus ditungguin ya kalau misalkan nggak mau jemur tapi kalau udah pakai ini cepet kering nih muap kok kayak sejak dari alkohol itu muap alkohol murni juga nggak apa-apa setelah setelah di ini terus di siram pakai alkohol murni nggak apa-apa jadi ini ya ini jadi kayak gini nih ini tadi nih terjadi kan temen-temen nih penting ya untuk kalian jaga kebersihan barang-barang pribadi kalian apalagi barang-barang itu nempel di tubuh kalian bener nggak bener bener-bener jaga setelah tadi tak bersihin ada ilmu apa nih ya bersih nih daki-dakinya rontok semua nah memang formulanya in formula dari produk ini itu memang buat ini buat kulit-kulit sintesis tekstil dan material lain Cuma ini hati-hati ya kalau udah udah pakai ini sama ini jangan deket-deket api itu aja bisa terbakar iya karena kalau ya intinya jangan pakai nito tapi dilengkapi dilengkapi pakai ini hand sanitizer udah itu aja kalau ini kan sejauh ini tanganku nggak ada masalah nggak ada alergi apa ya sudah pakai ada berapa bulan ini aman-aman aja nggak ada masalah biasanya aku bersihin ini pakai dulu sebelum ada corona-corona pakai hand sanitizer ya kayak gitu-gitulah produk-produk yang kecil-kecil kayak gitu nggak nggak ada masalah ini juga nggak ada masalah aman terima kasih ya sudah nonton jangan lupa subscribe nya terus kalian bagi juga videonya ke temen-temen kalian temen-temen media sosial kalian dan saya harap ini bermanfaat ya tersin ini juga pakai sikat bersih jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan kebersihan terus cuci tangan patuhi saran pemerintah semoga kita semua terhindar dari musibah ini dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai